Jadi memang KPK dalam eksposenya menyebut ada aliran dana ke Nasdem sebagai pantai. Lalu ada spekulasi bahwa Nasdem bisa dibubarkan karena pelanggaran rendah-rendah ke masanya. Saya katakan itu hampir tidak mungkin Nasdem itu dibubarkan. Saya ingin memaksikan berdasar prosedur hukum saja Nasdem itu akan tetap aman ikut pemilu sampai pemilu ini tuntas. Karena seumpama pun betul dana itu mengalir ke parkol itu harus dibuktikan oleh peradilan pidana dulu pada kasus yang sekarang berlangsung. Kasus Sahrul Yasin Limpo. Kalau nanti dalam kasus Sahrul Yasin Limpo itu memang disebut ada dana ke Nasdem, nanti akan ada peradilan terhadap tindak pidana korporasi. Peradilan tersendiri sesudah yang Sahrul Yasin Limpo dan kawan-kawannya yang tiga orangnya selesai. Lalu disebut misalnya disitu ini ada dana mengalir disebut itu bisa di proses hukum lagi untuk tindak pidana korporasi. Itu juga lama. Nah kalau korporasi juga terbukti lalu pembubaran sebuah partai itu harus melalui mahkamah konstitusi. Jadi masih ada tiga peradilan yang harus dilewati sehingga apapun yang terjadi Nasdem menurut saya tetap aman untuk bisa ikut pemilu di tahun 2024 sampai tuntas. Terima kasih.